dengan keharusan data center di Indonesia ya saya rasa ini pro dan kontra ya terus terang ada pro dan kontra dan beberapa waktu yang lalu tim tim kami di kampus diminta oleh kementerian koordinator perekonomian untuk menyampaikan policy brief ya terhadap isu-isu yang terkait dengan apa namanya data sovereignty dan apa namanya data location ya jadi sebenarnya kalau kita cermati best practices yang berlangsung di dunia internasional ya sebetulnya tempat data center dimana saja itu tidak begitu masalah dalam prakteknya ya dalam prakteknya dalam praktek di dalam dunia industri dana sebagainya sehingga tidak tidak seharusnya misalnya dalam suatu aturan itu kita menetapkan bahwa data center itu harus ada di Indonesia ya data center itu bisa dalam konteks cloud cloud computing itu bisa ada di mana saja tetapi yang penting adalah apa namanya bagaimana memastikan bahwa meskipun data center itu ada di bukan di wilayah kita tetapi di dalam implementasinya tidak disalahgunakan ya kalau kita misalnya meng-outsource itu kepada pihak ketiga dan lain sebagainya jadi itu yang paling yang paling penting dan mekanisme teknisnya saya rasa bisa didiskusikan antara government dengan dengan industri karena data sovereignty tidak tidak secara otomatik dapat ditafsirkan bahwa data center itu harus ada di negara yang bersangkutan jadi itu akan berpotensi menciptakan high cost economy dan unnecessary burden kira-kira seperti itu pandangan saya selamat menikmati